Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Sekali lagi ya, penguasa bumi kita ini yang permukaannya setiap hari sering terjadi kejahatan, sering terjadi kekacauan Banyak orang melakukan hoax, melakukan kebohongan, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan angkara murka, pembunuhan, dan segala bentuk kejahatan Semua itu karena penguasa dunia ini, dunia dalam hal ini maksudnya adalah bumi ya, muka bumi Jadi dunia bukan galaksi-galaksi lain bukan, tapi dunia yang dimaksud disini adalah bumi Penguasa bumi ini adalah iblis, si jahat Termasuk juga dengan rencana besarnya untuk menjadikan bumi menjadi suatu new world order Dunia baru, tatanan dunia baru Ini juga adalah rancangan yang dilakukan oleh iblis, penguasa dunia ini Baik sahabat-sahabat, mari kita simak juga cuplikan video berikut ini Kita semua sedang digiring menuju kepada one world system One world system So, semua sistem yang tadi Bapak sebutkan di awal Itu dijadikan menjadi satu sistem dunia Jadi one system for all One system for all Dan nanti kendalinya ada pada chip tadi Ada pada chip tadi Ya, microchip itu sedang dibuat secara luar biasa Sebenarnya sudah ada Tinggal pengumpulan data Supaya semua kita, data kita, kebutuhan-kebutuhan yang ada mengenai data kita Itu tinggal dipasang disini Jadi kita sudah tidak perlu bawa apa-apa Semua identitas kita ada disini Passport kita ada disini Keuangan kita ada disini Data medical record kita ada disini Semuanya Betul Itu Nah, saya kembali lagi Apa yang sedang terjadi sekarang? Yang sedang terjadi adalah One world system ini Visinya adalah Total control Total control Total control Misinya apa? Misinya tadi one world system Yang kita kenal dengan sekarang Kata glow Globalisasi One world system Berarti akan ada satu komando sedunia Right Oh my God Akan terjadi itu Saya pun dulunya tidak mengerti pak Saya juga tidak tahu kenapa Bahkan saya membuat suatu buku Yang saya tulis Ya karena saya tergerak menulis Untuk menyampaikan itu saja Nah, one world system Visinya adalah Total control Misinya Menyatukan sistem Sistem dunia Itu yang Bahasa globalisasi Itu sebenarnya sistem Sistem Jadi globalisasi itu sebenarnya sistem Nah, di atas globalisasi Di atas sistem Ada supra-sistem Jadi kalau Orang bilang pak Wah Siapa yang bisa mengatur sistem sedunia itu Itu kan memang sudah alami Berjalan seperti itu Mereka lupa pak Bahwa sejak kejatuhan manusia Dunia ini dikuasai oleh setan Iblis Dan kalau orang tanya Siapa penguasanya? Ya Iblis Ya Seperti itu kan pak? Tepat sekali Oke Itu tadi cuplikan video yang disampaikan oleh Om Jenderal Ya Juga dengan bapak Joshua Tewu ya Di podcastnya Oke Sampai-sampai pada kesempatan ini Saya hanya ingin menambahkan sedikit Mengingatkan kembali Bahwa Pernyataan yang mengatakan bahwa Penguasa dunia ini adalah Iblis atau si jahat Itu sudah tertulis Begitu jelas di dalam Kitab Injil Yang ditulis Sekitar Dua ribuan tahun yang lalu Ayatnya ada di mana? Siapa-siapa nanti buka sendiri ya Di dalam Alkitabnya Yang pertama Dalam Injil Yohanes Pasal 12 Ayat 31 Yang kedua Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 30 Kemudian Injil Yohanes Pasal 16 Ayat 11 Juga di surat 1 Yohanes 5 Ayat 19 Juga di surat Ephesus Pasal 2 Ayat 2 Serta Surat Korintus Yang kedua ya Dua Korintus Pasal 4 Ayat 4 Kalau di 2 Korintus 4 Ayat 4 itu Tegas dikatakan Malah Ilahnya zaman ini Jadi Godnya Atau Teosnya Dunia ini Dunia yang fana Dan Muka bumi Maksudnya bumi Dunia ini maksudnya Muka bumi Bukan termasuk galaksi Galaksi Bukan Tapi Dunia di bumi ini Godnya Atau Teosnya Penguasanya adalah Iblis Itu sebabnya Jika setiap hari Banyak sekali Kejadian-kejadian Perbuatan-perbuatan Manusia Yang mencerminkan Pekerjaan-pekerjaan Ibis Ya karena memang Penguasanya adalah Ibis Di dalam Ephesus 2 Ayat 2 Juga Ephesus 6 ayat 12 Kita sudah diingatkan ya Bahwa Sesungguhnya Musuh kita Bukan darah Dan daging Jadi bukan manusia Siapapun Tapi adalah Spirit Atau kuasa Roh-roh jahat Yang ada di udara Yang bisa menghinggapi Yang bisa menguasai Banyak manusia Sehingga kalau ada Di sekitar kita Ataupun saudara kita Atau teman kita Ataupun bahkan diri kita sendiri Pernah melakukan Satu bentuk kejahatan Kejahatan apapun Mungkin Berbohong Berdusta Menipu Atau membunuh orang Apapun bentuk kejahatannya Itu adalah ketika Kita atau orang-orang Sedang dikuasai Spirit jahat Itu ayatnya Ada di Ephesus 6 Ayat 12 Jadi Yang menguasai Segala bentuk Kejahatan apapun Yang terjadi di muka bumi Oleh siapapun Itu sebenarnya Mereka bisa melakukan Karena sedang Dikuasai oleh Kuasa jahat Itu sebabnya Nabi-nabi datang Termasuk Yesus Yesus Kristus juga datang Untuk menyadarkan manusia Supaya Kesadarannya kembali Seperti semula Jadi manusia kan Awalnya itu Di jaman Adam dan Hawa dulu Mengikuti kehendak Bapak Atau kehendak Allah Tapi kemudian Adam dan Hawa Membuka hati Untuk mengikuti kehendak Iblis Maka menjadi Anak-anak Iblis Tadinya taat kepada Allah Anak-anak Allah Kemudian taat kepada Iblis Beralih menjadi Anak-anak Iblis Nah tujuan semua Nabi Rasul Termasuk Yesus Adalah Menyadarkan Dan mengingatkan kembali Supaya Orang manusia-manusia Yang sudah jadi Anak-anak Iblis Bisa kembali lagi Menjadi Anak-anak Allah Jadi mau ikut Kehendak Allah lagi Nah itulah Kabar baik Atau Warta Injil Yang ingin disampaikan Oleh Semua para Nabi Para rasul Dan para pencerah Di dunia ini Oke sahabat-sahabatku Demikianlah video singkat Pada kesempatan ini Salam dari saya Wartawan kabar baik Atau Injil Injil artinya kabar baik Bagi Nusantara Dan dunia Sampai jumpa Di kesempatan-kesempatan yang lain Shalom 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 Rahayu Namaste Om Santi 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 Om Om Atun Terima kasih telah menonton!